Sebuah bangunan dapur di Parang Magetan roboh pasca tebing di belakang rumah Longsor akibat hujan deras. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material akibat bangunan yang roboh. Tidak hanya pohon tumbang, hujan deras yang menerjangkau Fatir Magetan dalam beberapa hari terakhir ini menyebabkan tebing di kelurahan Parang Kecamatan Parang Magetan, Longsor. Akibatnya bangunan rumah bagian belakang atau dapur milik Simun, 60 tahun yang ada di lingkungan Jenggelong, Roboh. Tembok dan atap roboh karena pondasi yang longsor. Sejumlah warga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Magetan dan anggota kepolisian Gotong Royong membersihkan material. Ketua RT setempat Suwanto menjelaskan, dalam tiga hari terakhir ini hujan yang terjadi cukup deras. Tiba-tiba tebing dan tembok dapur roboh. Saat kejadian, penghuni rumah berada di depan rumah sehingga tidak ada korban jiwa. Bisa jam hujan kan terus menerus, sampai jam 9 malam. Habis hujan langsung bencana ini longsor. Yang rusak apa itu Pak? Yang rusak peralatan dapur sama atap, renon sebelah dindingnya, genkap kan. Kalau sebelumnya sempat dari longsor enggak di sini Pak? Belum, cuma tanda-tanda dulu waktu kemarau itu udah retak-retak lah. Teping mbak itu Pak? Iya. Saat kejadian pemindu rumah, ada di rumah, cuma di depan. Anak waktu bergi arisan. Selain kerja bakti membersihkan material longsor dan bangunan di belakang rumah, petugas juga membersihkan tebing longsor yang ada di depan rumah Simun. M. Ramzi, JTV, Magetan.